Itu tidak penting bahwa apa yang dibuat itu langsung jadi bagus dan sempurna. Tidak bisa. Kita mulai dengan sesuatu yang membuat orang penasaran. Menarik kalau kita nyanyi-nyanyi begini. Menarik ternyata kalau kita bisa rosario bersama begini. Nanti kapan dibuat lagi? Itu yang penting ketika ada orang yang mengatakan, kapan dibuat lagi? Itu berarti acaranya berhasil. Bukan sesuatu yang besar-besar yang kita buat, tapi yang kecil-kecil yang membuat orang nanti tertarik untuk datang dan bertemu. Saya kira kalian lebih kreatif dan punya banyak inisiatif daripada yang saya bayangkan. Hai Sobat Kristiani, welcome back to YouTube channel The Safier. Baru-baru ini, pada tanggal 7 Oktober 2021, umat di Kuskupan Padang sudah memiliki uskup yang baru loh, yaitu Monsignor Vitus Rubianto Solikhin SX. Dalam rangka melanjutkan kemeriahan kesempatan yang penuh berkat ini, kami, orang muda Katolik Paroke Santa Francisco Assisi Padang Baru, akan menyajikan secara ringkas profil dari beliau. Tonton video ini sampai akhir ya, karena di akhir video, tim The Safier akan memperlihatkan karya lukisan-lukisan dari Bapak Usku. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kami semakin aktif dalam mengambil bagian dalam pewartaan dan pelayanan di gereja. Nama lengkapnya adalah Vitus Rubianto Solikhin. Lahir di Semarang pada tanggal 15 November 1968 dari pasangan almarhum Bapak Michael Solikhin dan Ibu Litwina Duyani. Beliau adalah anak kedua dari empat bersaudara dan berasal dari Paroki Katedral Randusari, Semarang. Sejak masa kecilnya, putera kelahiran Semarang ini sudah terlibat dalam melayani altar dengan menjadi Miss Dina. Beliau juga sempat tertarik pada panggilan menjadi Bruder karena kedekatan dengan Bruder Vitus Dagger F.I.C. yang dianggap sebagai kakeknya sendiri. Ruby, sebagaimana ia disapa, menjalankan pendidikan dasar di sekolah Marsudirini yang dulu bernama Regina Pacis di bawah asuhan suster-suster OSF. Setelah lulus sekolah dasar pada tahun 1981, beliau melanjutkan pendidikan di SMP Domenico Savio, Semarang yang dikelola oleh para Bruder F.I.C. Satu tahun kemudian, beliau pindah ke Muntilan dan melanjutkan studi di SMP Kandisius Muntilan pada tahun 1984. Setelah menyelesaikan studi di SMP, Ruby Muda melanjutkan pendidikan di SMA Seminari Mertoyodan dari tahun 1984 sampai 1988. Di SMP Kandisius Muntilan di SMA Seminari Mertoyodan, dia semakin mengenal Yesus yang memanggilnya. Dikobarkan oleh semangat misioner Santo Francisco Saferius, ia pun mulai mengenal Serikat Saferian. Namun, ia justru mencoba masuk Serikat Yesus. Akan tetapi, lamarannya untuk menjadi seorang Yesuit tidak diterima. Cinta pertama pada misioneris Saferian berkobar kembali. Apalagi setelah bertemu Pastor Silvano Lorenzi S.X yang pandai mempromosikan dan mengobarkan semangat misioner anak muda. Kemudian, beliau bergabung dalam keluarga misioneris Serikat Saferian yang berpusat di Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 1988, Ruby Muda mulai menempuh formasi pendidikan Saferian dengan masuk novisiat di Jakarta bersama sebelas pemuda lain yang datang dari berbagai tempat dan seminari di Indonesia. Ia mengucapkan kal pertama pada tanggal 9 Juli 1989 di Gereja Paroki Pulau Mas, Jakarta. Lalu, Fratero B.S.X menjalankan pendidikan Sekolah Stikat Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Jakarta dari tahun 1989 sampai 1993. Lalu, Fratero B.S.X menempuh satu tahun masa orientasi pastoral di Paroki Morasi Berut, Mentawai. Sesudah itu, ia melanjutkan studi teologi di Kentungan, Yogyakarta dari tahun 1994 sampai 1996. Sesudah menerima tahbisan diakon di Padang dari tangan almarhum Monsinyur Martinus Dokmasi Tumorang, tanggal 16 Januari 1996, diakon rubi S.X kembali ke Mentawai untuk menjalani masa diakonat selama enam bulan di Paroki Sikabaluan, Mentawai. Beliau menerima tahbisan imamat bersama dengan dua romoprojok Uskupan Agung Semarang di Kapel Seminari di Kentungan pada tanggal 7 Juli 1997. Setelah tahbisan imamat, Pastor Ruby S.X mendapat tugas untuk melanjutkan studi ke Roma. Menjelang akhir tahun 2001, beliau menyelesaikan studi spesialisasi dalam bidang kitab suci di Institut Kitab Suci Kepalusan Biblikum Roma Italien. Selanjutnya, beliau pulang ke Indonesia untuk mulai mengajar di Alma Mater Sekolah Tinggi Fisafat Gliarka Raja Karta dari tahun 2002 sambil menjadi pembina para Frater Saperian. Setelah lima tahun menjadi dosen dan pembina para Frater, pada tahun 2006, beliau berangkat bersama dua Pastor Saperian lainnya untuk mewakili Saperian Provinsi Indonesia pada Kongres Spiritualitas Saperian di Italia. Pada kesempatan itu, Pastor Ruby S.X diminta bertahan di Roma untuk melanjutkan studi di bidang teologi kitab suci di Universitas Gregoriana. Melalui perjuangan panjang, akhirnya beliau berhasil mempertahankan disertasi doktoral dengan tesis perumpamaan dalam Injil Markus pada bulan Juni 2012. Sepulang dari Italia, Pastor Ruby S.X ditugaskan menjadi Pastor Rekan di Paroki Santa Maria de Fatima Tua Stebio, Jakarta dari tahun 2012 sembari tetap melaksanakan tugas sebagai dosen kitab suci di Sekolah Tinggi Fisafat Gliarka Raja Karta. Kurang lebih dua tahun menikmati kehidupan di tengah umat. Pada pertengahan tahun 2015, ia diminta kembali ke Rumah Pendidikan para Frater Saperian menjadi pemimpin Sekolah Setikat Fisafat Saperian di Cempaka Putih Raya, Jakarta. Pada tanggal 3 Juli 2021, ketika masih menjadi pemimpin Rumah Fisafat dan dosen di Sekolah Tinggi Fisafat Gliarkara, Pastor Ruby S.X dipilih oleh Bapak Suci Franciscus untuk menjadi uskup baru di Keuskupan Padang. Adapun, moto yang dipilih Bapak Uskup Monsignor Vitus Rubianto Solihin S.X untuk karya pengembalaannya di Keuskupan Padang adalah Misericordia Motus yang diambil dari Injil Lukas Bap 15 ayat 20 yang berarti tergerak hatinya oleh belas kasihan. Pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu, Pastor Vitus Rubianto Solihin S.X ditadiskan sebagai uskup oleh Nuncius Piero Piopo di Gereja Katedral Padang. Nah, Sobat Kristiani, itu dia profil singkat dari Monsignor Ruby. Semoga kita semua semakin mengenal Bapak Uskup kita dan mendukung tugas pengembalaannya di Keuskupan Padang ini. Oh iya, dukung kami terus ya, karena kami selalu menyajikan konten berupa pendalaman iman dan dialog antaragama, supaya Tuhan kita Yesus Kristus semakin dikenal dan dicintai oleh segala bangsa. Pastor Jimmy Makan Radio. See you in the next video. Bye! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton